Selamat pagi, Bu Dolores! Hmm, datang lagi nih Tante Titisan Tuyul. Baru juga kemarin datang. Eh, datang lagi. Aduh, anak jutek ini lagi. Mana sih, Bu Dolores? Hmm... Aduh, kok cuma anak jutek ini doang sih di rumah ini? Hmm, gak ada pilihan. Halo, Alwan. Mama kamu mana? Gak tau, cari aja sendiri. Emang ada apa, Tante? Hmm, ini loh Tante mau kasih mama kamu oleh-oleh. Kan anak Tante kemarin dari liburan ke Korea. Soalnya kan anak Tante rajin kerja. Gak main game aja kerjaannya. Gitu kalau ibu-ibu ketinggalan zaman. Update-nya cuma di zaman batu. Otaknya gak berkembang. Eh, kurang ajar sekali ya kamu ngomongnya. Eh, Tante mau khusur lagi ya. Emang bener yang ada aku bilang kok. Ya emang iya, mana bisa main game doang. Punya uang buat jalan-jalan. Apalagi punya pacar cantik. Siapa bilang? Emang susah ya ngomong sama Tante Rinasaurus. Jangan ketinggalan zaman. Ya gitu, Bu. Oh, hehehe. Waduh, datang lagi nih Tante. Eh, ponakan Tante datang. Oh, hai Tante. Hai, apa kabar? Tante lihat kamu main ambil terus ya kalau Tante datang ke rumah kamu. Kamu gak ada kesibukan ya? Hehehe. Iya Tante gak ada. Gak kayak Tante sibuk urusin kehidupan orang. Aluang. Eh, gak papa Bu, gak papa Bu. Saya udah terbiasa. Ya, namanya juga anak-anak. Gak bisa bedain mana yang salah, mana yang benar. Hmm. Jadi kamu gak ada kesibukan dong selain main HP? Sibuklah, sibuk banget malah. Orang-orang kalau jam 2 pagi udah pada tidur kan? Aku jam 2 pagi sibuk membuat cerita-cerita original yang ada di kepala aku. Atau fake scenario. Aku juga sibuk memikirkan hal-hal yang terberat dalam hidupku. Yang tidak pernah Tante pikirkan. Atau overthinking. Oh gitu. Aneh ya. Anak Tante seumuran kamu udah punya bisnis sendiri. Ups. Tetangka sebelah juga seumuran Tante udah meninggal. Masih kalah jauh ya Tante? Lihat... Halo Rancuku. Iya aku udah berhenti koma. Damai sekali. Tidak, aku tidak mungkin kalah dengan perdebatan ini. Aku harus datang kembali. Eh kamu mau kemana? Kamu Nyeng. Jangan lupa join live yah. Damai sekali. Siang selamat! Ada orang tidak sih? Aduh, tante ini kok nongel lagi sih? Males banget ngadepin dia. Aduh. Hello? Eh? Alwan yang ternyata jaga ya? Ternyata kerjanya sekarang jaga warung ya? Anak tante mah, udah PNS. Iya, tante mending saya jaga warung daripada jangain tante gak guna. Tante mau beli apa? Mau beli minyak? Itu minyaknya berapa? Tiga lima tante. Ih, mahal amat sih. Yaudah, nggak usah beli. Gak bisa dua puluh nih. Gak bisa tante. Kemarin tante beli sama mama kamu dikasih dua puluh kok. Yaudah tante beli kemarin aja. Eh, mana bisa kita kembali ke masa lalu? Gila kamu ya. Hmm, yaudah deh dua puluh lima ribu. Gak bisa tante. Kalo tiga puluh? Bisa gak? Kalo beli gak usah nawar. Kan pembeli adalah raja. Kan penjual adalah dewa. Heh, dewa kok jualan. Raja kok nawar. Badak sekali. Sengok banget, sakankan. Teraasian. Aduh. Muncul lagi nih tante ngeselin. Kok dia dateng sih? Eh, ada bocah kematian ini laki. Eh, kok kamu gak jangka warun sih? Bangkrut ya? Makanya jadi PNS dong Kayak anak Tante Ih Tante pulang aja deh kalo cuma mau adu nasib disini Kurang ngajar ya kamu Biarin daripada Tante kurang waras Terus tukang pamer lagi Haluan gak boleh gitu itu Tante kamu loh Nanti posa kamu makro loh Dia dulu what Eh gak apa-apa bu PTB kok si halwan gak jaga warung bu Dari lamar kerja ya Tapi gak keterima Eh Tante kasih tau ya tetangga Tante juga Udah jadi PNS loh seumuran kamu Wah selamat ya Tante Tetangga saya juga seumur Tante udah meninggal Haluan keduluan ma Eh Tante aku kasih tau ya Kesuksetan orang itu beda-beda Ada yang cepat ada yang lambat Gak bisa disamaratin semua Oh iya maaf Tante gak nanya Cuma kasih tau Tante aja sih Soalnya pikiran Tante sempit Wah makin-makin nih anak Oh sudah Buka posa aja kamu sana Dia dulu mah Oke papa bu gak papa bu Saya sudah terbiasa Mungkin anak ibu titisan iblis Iblis Damai sekali maksud kamu Saya iblis Anu Maksud aku Anu Mantep ma Damai sekali part 2 Dasar dari tadi saya perhatiin ya Emang kamu yang suka flexing-flexing Mah aku pergi ya mah Eh bu-bu-bu Itu siapa? Oh itu anaknya si burik Oh dia punya anak cewek ya bu Saya baru tau Apa urusannya sama ibu kalau dia punya anak cewek? Gak ada sih bu Saya baru tau aja Hmm PTW bu liat deh Kok muka dia burik gak kayak mamaknya? Tanya aja sama mamaknya Masa tanya sama saya Aduh ini ibu tau ini gak asik lah Kalau dia ajak ngegosip Liat deh bu mukanya burik kan Eh bu mau dia burik atau enggak Itu bukan urusan kita Ah males ah ngomong sama ibu gak asik Lah 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 kok marah Satu minggu kemudian Mah aku pergi ya mah Wah Kenapa bu? Itu anaknya burik kali liat deh Lah 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 Kok mukanya jadi berseri-seri gitu bu? Minggu lalu kan dia burik banget Mungkin dia pake sesuatu Iya kayaknya dia pake susuk deh Eh bukan Bukan itu maksud saya Mungkin dia pake skin care Ya itu skin care Oh iya Samborin ah Ih dasar mak kepo Ikut juga ah Eh anaknya burik kah? Eh iya bu ada apa ya? Minggu lalu muka kamu burik Kok sekarang jadi berseri-seri gitu sih? Lulunya Gak apa-apa ku bu Tuh gak apa-apa kata dia Saya pake bio aqua bu Produk skin care nya Natasha Wilona Aku pake ceramide serisnya bu Oh iya? Dren kamu pake susuk? Enggak bu pake susuk dosa Elah sosuci amat sih Gak sosuci kau bu Lebih baik aku pake skin care aja Produk ini udah terjual jutaan pieces Dan nomor satu top beauty brand di tiktok Lagipula Itu perbuatan dosa bu Jadi saya gak pake Kalau ibu mau Pake silahkan bu Muka ibu juga cocok kok pake susuk Karena muka ibu muka-muka pendosa Kurang aja sama orang tua lu ya Wih tompul Ih jangan Dia udah bener kok bu Muka-muka ibu muka-muka pendosa Emang iya? Kasih terima Datang kembali ya Siang selamat bu Isu akap kali banyak anak Harus dong bu Ibu mau pesan apa nih? Eh kulitnya kok mules dan segar kali Pasti dia pake susuk deh Biar pelangkannya banyak Mau pesan apa bu? Aku mau Yang mana bu? Yang Yang murah Oh disini murah semua bu Oh kalau kita mau ikan goreng Sama itu Itu juga Sama yang itu Itu juga ya Itu juga Eh sama kerupuknya juga Kerupuknya Kerupuknya Itu juga Ada lagi bu? Udah itu aja Emang kamu bayarin aku? Iya Kalau gitu silahkan ibu tunggu sebentar ya Saya bungkus dulu Silahkan tunggu disana ya Ah ribet kali lah kau Nunggu pun harus pindah tempat Aku masih penasaran loh Kok muka dia bisa kayak gitu ya? Pasti dia bener pake susuk deh Gue yakin banget Beberapa menit kemudian Ini bu pesanannya Oh ya makasih ya Baik bu sama-sama Eh kau pake susuk kan? Astaga jelasin bu Kenapa ibu bilang seperti itu? Alah bilang aja kau Pake susuk kan? Ya Allah bu Mana ada aku pake susuk bu Nyalak pula kau Hei tetangga Nih orang pake susuk nih Liat tuh mukanya cerah dan segar Pasti buat penglaris Biar makanannya laku Ya Allah bu Saya itu cuma perawatan kulit bu Saya pake skincare busit mesh Dari bio aku abu Yang sering dipake natasawi lonan Alah ngelesa aja kau Pake susuk kan kau Seterah ibu deh Daman sekali Eh belum banyak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa K Open Sampai jumpa sub indo by broth3rmax